Nah ini pohon cabainya teman-teman buahnya banyak sekali Emparenya gagal panen, daunnya bisa dimakan, kecipirnya juga bisa dimakan Dulu kalian pernah lihat di sebelah sini, dua baris itu penuh dengan pohon oyong Tapi untuk saat ini sudah bersih, bapatin semua tinggal Panen-panen, panen cabai, walaupun hanya 5 biji Suatu saat mudah-mudahan bisa panen lebih banyak daripada ini ya teman-teman Mbak Uti gak asyik banget Nganterin sayur asem sama pisang, katanya kemarin minta pisang Oh alai iya, lupa Nganterin sayur asem Oh gak asyik teman Nanti sayur asemnya kurangan binggi ya Dikasih sayur asem sama Mbak Uti Oh ya, alhamdulillah terima kasih Mbak Uti Sama Oh Mbak Uti hari ini Bisa-bisa darah-darah kan dia beda-beda Kalau sarapan ini muncul yang panen binggi Mbak Ini munculnya sih cilik-cilik tapi glowing-glowing banget Panen banget Ini anak-anak Di kebun Di kebun Iya Dan Muntulnya tak keren itu ada bundan Tembeknya dipanen ya Bisa panen ya Mungkin Eh si kecepetan makan ini si cilik-cilik Jiremba teng-teng Ini boleh ngomong Dikiranya Anu gak ada isinya Ternyata ada isinya teman-teman Nah ini dibawa pulang Ini si Mbak lagi aporabismillahirrahim Mumpungnya siangat Tapi kain lho Mbak Maksudnya orang-orang benyek Hanya saja belum manis Soalnya baru kemarin Bawa pulang ya Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama kita teman-teman Ada Mbak Uti Kebetulan banget Pagi-pagi sudah nganterin sayur Buat saya Ya Plus Pisang Terima kasih Mbak Uti Kemarin saya main ke rumah Mbak Trima Minta pisang ini Kepok Tapi lupa gak dibawa pulang Sama fresh care Buat saat Kau gak mau beli fresh care malah Boleh tuku jajan Orang balik mengenek Langsung balik menganah Kayak Nanti saya mau ajak kalian Ke kebun Ngintip Mbak Teng-teng sekalian Nganterin ini Ubi yang sudah matang Buat sarapan Kau medan Jalan pagi sekalian Olahraga Kita melihat Keadaan terkini Kebun Setelah panen-panen Beberapa hari yang Lalu teman-teman Kira-kira Mbak Teng-teng Lagi ngapain Kita ngintip Sekalian ngasih sarapan Ubi rebus Eh Mumpung Sianget Nah itu Selamat pagi Mbak Teng-teng Mbak Ya halo good morning Kontrol apa Jujuki sarapan Muntul Terima kasih banyak Atas kebaikannya Ini pohon cabai Lagi mulai Oh Iya Suka normal ya Menyenangkan Mbak Teng-teng Lagi ngerbu tanah Untuk Pohon gandul Buah Iya Gandul itu pepaya Kita menanam sebanyak 130 pohon Oh Iya Jika selamat Nanti Truknya mundur Kesini Ya sarapan Disini Mumpung Sianget G Muntul Oh iya Terima kasih banyak Sianget Normal Mbak Mbak Ini pohon cabainya Teman-teman Buahnya Banyak sekali Ini Sudah ada yang Jadi cabai Terus disini juga Bunganya itu Masih banyak ya Sebetulnya dulu Pas waktu kita Nanam cabai itu Ano Di sebelah sana ya Dua larik Tapi sama Mbak Teng-teng Sudah pada diliar semua Jadi Ada Empat baris ini Ada pohon cabainya Semua teman-teman Tapi ini Alhamdulillah Sudah mulai ber Buah Ini juga Oh Iya tuh Tuh Sekarang harga cabai Lagi agak mahal loh Teman-teman Satu kilo kemarin Saya beli itu 75 ribu rupiah Wah Keren Tapi ini Ngomong-ngomong Besok Pohon terongnya Apa ya Mbah Arf di peduli ya Dipertahankan dulu Siapa tahu Selamat Karena kan kemarin Habis diobati Oh Nah Kano Ia kepalangnya Kepada bageleng Ngentut Oh Terongnya ini Pohonnya Kemarin itu Pada kuning-kuning Terus Buah terongnya Jadi Cepat busuk Gampang busuk Teman-teman tuh Kemarin sudah Disemprot sama Mbah Teng-teng Katanya mau Dilihat dulu Perkembangannya Tempel Judulnya Tiba-dewek Oh Judulnya Tiba-dewek Jadi terongnya itu Katanya bisa Jatuh sendiri Iya Mau dilihat dulu Eh iya temenan Tiba-dewek Mau dilihat dulu Kalau misalnya Masih bisa selamat Ya dipertahankan dulu Kalau tidak Bisa selamat Ya mau diganti Dengan Pohon terong yang baru Tapi yang ijo Katanya seperti itu Karena kemarin Habis diobatin Iya Obatnya Namanya Dargen Dargen Tapi Siapnya Witerong Ya mbah Ya Oke lah Tapi kena Oh ya deh Jamur ya Kemulanya pada Bosok Oh gitu Ini jagung manisnya Ya sudah buat Cuma karena kan Kurang hujan Lah ya Kurang air Jadi ada yang Kuning Ada yang tidak sehat Kalau yang sehat Ya nanti kita Makan 2 cc Ya kenyang Iya Ini jagung Sing sulaman ya mbah Jagung manis juga Teman-teman ini Sudah mulai ada Putrennya Tuh Kemerokot Iya Masih bisa panen lagi Suatu saat Insya Allah Kalau gak dimakanin Tikus Ini cuma sedikit Soalnya kan sulaman Yang waktu itu Kalau yang dulu Setelah panen itu Sudah dibabatin Semua Pohonnya Di sini Di sini juga ada Pohon kecipir Teman-teman Ini sudah Dilanjarin Nah ini Suatu saat Daunnya Bisa dimakan Kecipirnya Juga bisa Dimakan Teman-teman Oh kia Nasing tiba Apa nuseng aja ya Oh rubuh Ini sudah Mulai Menjalar Sampai Sana Satu larik Tuh Tapi belum Mulai berbuah Lembayung Jenengnya apa ya Mbah Oh godong ketetet Iya Kalau yang di sebelah sini Pohon Kacang panjang Ya teman-teman Kalau saya lihat Pohonnya Sudah mulai Menua ya Tuh Sebetulnya Masih banyak Ini Kacangnya Yang masih kecil-kecil Tapi ya mungkin Masih bisa besar Tapi Kemungkinan juga Harus diganti Dengan pohon Yang baru Ini dibuang Terus Bawahnya itu Ditanemin yang baru Mungkin Tuh Kemarin Mbah Teng-Teng Setelah panen-panen itu Juga sempat Panen lagi Sebetulnya Beberapa kali Cuma dijual Ke warung Saya gak pernah Tanya Dapatnya berapa Gitu Tuh Ini kan Sudah kering Tuh Kiwi tua ya Mbah ya Kudu titan Dure maning Kalau dulu Kalian pernah lihat Di sebelah sini Dua baris itu Penuh dengan Pohon Oyong Tapi untuk saat ini Sudah bersih Ya teman-teman Sudah dibabatin Semua tinggal Pohon Kacang panjang Dan cabai Saja Mungkin suatu saat Sama Mbah Teng-Teng Juga Mau Ditanemin Pohon Buah Pepaya Mbah Teng-Teng Sudah beli Bibitnya Nih cabai Berarti Semuanya lagi Meratak Kembang Kabeh Alhamdulillah Nah ini Pisangnya itu Saya masih penasaran Apakah pisang ini Pisang Lavendis Atau pisang Ambiang Ada dua pohon Yang Sudah berbuah Disini Pohon Pepayanya Nah ini Calon bibit Buah Pepayanya Teman-teman Saya Tidak tahu Apakah ini Buah Pepaya Yang Kalifornia Atau Bukan Tapi yang Jelas Tadi Mbah Teng-Teng Bilangnya Sudah beli Bibit Buah Pepaya Ini Sekitar 100 Lebih Katanya Buah Pepaya Ini Harganya Lebih Mahal Daripada Terong Memang Betul Sih Kita Lihat Lagi Kesana Itu Sudah ada Cabai Yang Merah Teman-teman Di Petik Lumayan Kenang Nyambel Yuk Ini Ada Berapa Di Potel Bain Apa Ini Sudah Merah Teman-teman Sudah Tua Sama Tangkainya Saja Mungkin Tiga Panen 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 Cabai Walaupun Hanya Lima Bici Suatu Saat Mudah-mudahan Bisa Panen Lebih Banyak Daripada Ini Teman-teman Yuhu Nganyambel Atau Nganyik Juga Bisa Nah Ini Kacang Panjang Teman-teman Tuh Kan Masih Berbuah Ini Bisa Buat Sayuran Nunggu Benar-benar Tua Tidak Bisa Berbuah Baru Dibuangin Semua Mungkin Pohonnya Ini Masih Ada Banyak Bakal Kacang Panjang Yang Jadi Loh Di atas Juga Ada Bunganya Juga Masih Bisa Keluar Merah Merah Banyak Terong Terong Sebetulnya Juga Masih Banyak Buah Teman-teman Contohnya Yang Ini Tuh Buah Masih Banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 Belum Termasuk bunga Yang Belum Mekar Teman-teman Makanya Masih Dipertahankan Siapa Tahu Ini Masih Bisa Sembuh Katanya Mbah Tengteng Bagus Sebetulnya Kalau Mbah Tengteng Itu Tanam Nanam Soleh Tangannya Itu Dingin Kenapa Ya Oh Tuh Uletnya Teman-teman Gede Banget Ya Anaw Lerek Mbah Ini Teman Lorek Lorek Panas Banget Ya Masa Allah Bismillahirrahmanirrahim Ini Cipik Kelapa Muda Mbah Tengteng Yang Bobok Sekeran Angil Kayak Halo Selamat Berbisa Ceritanya Abis berputar-putar Kayak Kipiran Kiling-kiling Kebun Minum Air Kelapa Muda Panas Panas Segeran Ya Apa Dipangan Kue Diplatokan Teman 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 Campurkan Karena Dikeruk Oh Maksudnya Banyu ini Arbin Menarik Gari Apa Ya Mbah Ini Mbah Bismillahirrahim Apabila balik Oh Apabila balik Ini Wiktinya Ini Mulai gede Mbah Ini Rencananya Arbin Nanduri Apa Mbah Sik Anyar Yang Baru Pohon Terong Hijau Itu Katanya Yang Punya Warung Saya Disuruh Per Kilonya 7000 Rubiah Katanya Iya Jadi Saya Turutin Nanam Terong Hijau Jumlahnya 200 Pohon Pohon Banyak Alhamdulillah Pohon Gandul Buahnya Satu Batangnya 2000 Rupiah Saya Menanam 130 Pohon Nah Ini Di depan Kita Sudah Ada Yang Tumbuhnya Agak Gede Teman Teman Tapi Mbah Tenteng Nanamnya Itu Per Satu Lubang Dua Tuh Apa Kudun Sisi Sisi Penyebaran Oh Sisi Nyebar Bukan Yang Mbah Tenteng Beli Ini Cabinya Sudah Mulai Berbunga Tuh Apa Itu Bunglon Bunglon Nah Pohon Paren Kepriwek Riwayate Riwayate Yang Pohon Parenya Gagal Panen Teman Gagal Panen Gagal Gagal Kapan Kapan Ditanam Lagi Suatu Saat Kita Juga Mau Nanam Jagung Manis Udu Jagung Jagung Tetan Yang Seperti Di luar negeri Kayak Pas waktu Saya Di Taiwan Jagungnya Itu Warnanya Ada yang Ungu Ada yang Putih Teman-teman Saya Sudah Beli Bibitnya Tapi Nunggu Ada hujan Dulu Baru Bisa Bisa Wur Ditanam Kapan 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 Timun 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 Sudah Dibabat Di Tanam Yang Baru Tapi Jaren Di Langjari Tempeng Lemperkan Biasa Timun Sudah Dibabat Habis Diganti Dengan Timun Yang Benih Baru Sudah Mulai Bertumbuh Cesim Cesim Sudah Tidak Ada Kangkung Itu Baru Teman-teman Cesim Sendok Seperti Pinggir Tempok Lagi Apa Nandur Maning Maksud Singgah Kan Senteng Iya Karena Hujannya Endat 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 Jadi Kita Menanam Itu Ragu Ragu Yang Jelas Nyiram Nyiram Nimbab Dari sumur Itu Tangannya Pegel Hehehe Mbak Huti Ada Di Belakang Teman-teman Oke Teman-teman Saya Sudah Selesai Ajak Kalian Keliling Kebun Kita Kapan-kapan Kalau Misalnya Mau Ada Panen Lagi Ya Saya Ajak Kalian Ke Kebun Lagi Bareng Sama Mbak Teng Teng Ya Mbak Oke Kalau Saya Itu Datang Pagi Pulang Sore Yang Jelas Kita Main Sambil Nunggu Kebun Apa Yang Kurang Kita Tanam Tanam Lagi Sampai Jumpa Di Lain Waktu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Baru 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 Di Di Belakang Panas Cimeter